Halo sahabat-sahabat YouTube jumpa lagi bersama saya di video kali ini di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara mengatasi YouTube yang error atau yang funcet ya oke teman-teman sebelum kita masuk ke tutorial tersebut jangan lupa bagi teman-teman yang baru mau mampir di channel ini silahkan klik tombol subscribe dulu nyalakan lonceng notifikasinya ya agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Martin Jebara di setiap kali saya mengupload video ini biar teman-teman tidak ketinggalan Oke tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke tutorial video tersebut ya kita kembali saja ya di sini saya menggunakan ap Oppo ya jadi disini kita langsung saja masuk di pengaturan ya di pengaturannya ya oke langsung saja kita klik pengaturan lalu kita cari ke aplikasi ya Nah disini saya menggunakan HP Oppo dan disini tertulis manajemen aplikasi jadi langsung saja kita klik di manajemen aplikasinya Oke disini kita sekarang cari aplikasi YouTube ya kita cari Nah disini tidak ada aplikasi YouTube teman-teman ya tidak muncul ya aplikasi YouTube nya tidak muncul jadi disini kita tampilkan proses sistem dulu ya jadi kita tampilkan proses sistem dulu yang ini 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 dia ya oke yang ini kita klik saja ya ah disini sudah sistem aplikasinya semua sudah muncul aplikasinya sangat banyak sekarang kita lihat aplikasi YouTube saja ya oke terus kita dorong ke atas lagi lagi ya lagi teman-teman sampai ketemu nah ini ada aplikasi YouTube nya teman-teman ya ini jadi langsung saja kita klik aplikasi YouTube lalu disini ada penggunaan penyimpanan detail penggunaan data kita kelolaan notifikasi izin aplikasi it Nah disini coba kita klik tip dulu ada sini gambar-gambar dalam gambar Oke sudah aktif disini kita izin kamera dulu ya izin aplikasinya izin aplikasinya nah disini ada berbagai macam izinin nah jadi ada kamera kita harus izinkan dulu kontak izinkan apa tidak boleh ya lokasi lokasi itu sudah harus mikrofonnya juga harus ponselnya juga harus memori juga harus ya oke teman-teman jadi disini langsung saja kita izinkan ponsel sama kontaknya ya oke kita kembali sekali lalu disini kita lihat dulu perizinan ya oke jadi disini kita lihat di penggunaan penyimpanan nah disini ada data hapus data dan hapus ya kita hapus hapus data saja ya oke 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 teman-teman silahkan hapus datanya dulu lalu kemudian disini detail penggunaan data jangan sampai disini kita lihat izin izin jaringan ya kita lihat disini jangan sampai disini tapi tertutup atau hanya menggunakan wifi saja kalau seperti ini berarti hanya menggunakan jaringan wifi kalau disini berarti tutup semua tidak bisa ini yang menimbulkan sehingga YouTube juga bisa error fansit ya oke teman-teman jadi kita pastikan disini menggunakan wifi dan data seluler ya oke lalu kemudian di bawah sini gunakan data di latar belakang jadi kita hidupkan saja ya data di latar belakang ya oke ya oke teman-teman lalu disini tadi harus kita setel benar-benar ya semua diizinkan saja benar-benar kita mengizinkan semuanya supaya semuanya itu bagus ya oke oke lalu kemudian disini copot pemasangan aplikasinya saja kita langsung saja copot ya paksa berhenti begitu ya nah kalau kita sudah sudah copot aplikasinya lalu kemudian kita kembali ya kembali ke awal lalu kita masuk ke playstore kemudian kita cari aplikasi YouTube YouTube oke nah disini sudah secara otomatis tertulis update ya jadi teman-teman tinggal update ulang ya tinggal teman-teman update ulang memperbaharui ya memperbaharui YouTube nya dulu baru bisa digunakan oke mungkin seperti itu saja di tutorial kali ini yang saya berikan kepada teman-teman dimanapun berada semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video berikutnya saya tutup selamat menikmati selamat menikmati